Davey! Halo penonton, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Kembali bersama Amang Film. Seperti biasa Mamang akan merangkum alur cerita film. Berlatar drama mantap-mantap juga para pembelot kakap berjudul Wilting. Kita akan diperkenalkan dengan sosok guru yang keren parah, bernama Sam. Merupakan guru yang good looking. Sam juga dikenal playboy oleh orang setempat suka bumi Siti. Canda Siti. Para siswi-siswi gemes yang terpesona melihatnya. Termasuk seorang siswi cantik dan seksi bernama Kelly. Kelly merupakan anak tunggal dari janda kaya pengusaha properti kontrakan bernama Sandra. Sedari kecil Kelly memang sudah hidup bergelimang harta karena itulah dia terkenal manja karena selalu mendapatkan apa yang diinginkan. Pada suatu hari Kelly menghampiri Sam dan menawarkan diri untuk mencuci mobil miliknya pada minggu depan. Hal itu dimanfaatkan Kelly agar bisa lebih dekat dengan guru tampan itu, Sam pun mengiyakannya. Hari itu Kelly juga minta diantar ke rumahnya, di dalam perjalanan mereka bertemu dengan sushi yang mobilnya sedang mogok. Harusnya Sam memberi tumpangan karena sushi juga termasuk muridnya. Namun ditolak mentah-mentah oleh sushi, berbeda dengan Kelly, sushi mungkin adalah satu-satunya murid yang tidak tertarik dengan Sam. Bahkan bisa dibilang dia sangatlah membenci Sam, setelah sampai di rumah Kelly. Ibunya menawari Sam singgah untuk sekedar minum. Sam menolaknya dan buru-buru ingin pulang. Singkat cerita pada minggu paginya, Kelly dan temannya datang ke rumah Sam. Dengan pakaian yang super ketat, tapi di rumah juga ada pacarnya yaitu Barbara yang menginap di sana. Dia tampak kurang senang ada dua orang gadis seksi yang datang mengunjungi pacarnya. Tapi Sam menyakinkannya kalau dia menganggap Kelly dan temannya hanyalah sebatas murid saja, tidak lebih dari itu. Setelah Barbara pergi Kelly dan temannya, memulai aksinya mencuci mobilnya dengan gaya yang menantang sambil bermain-main dengan bui sabun. Setelah selesai Kelly menyuruh temannya pulang, agar dia bisa dengan leluasa berduaan di rumahnya. Lalu Kelly pun masuk ke rumah itu dengan keadaan basah kuyuk, karena baru saja selesai mencuci mobil, dengan gaya memancing-mancing Sam untuk mau bercocok tanam. Kemudian scene pun berganti dengan Kelly yang keluar dari rumah Sam dalam keadaan muka cemberut seolah saknenya tak terpenuhi. Namun apakah yang terjadi di dalam rumah bersama Sam, entah dia ditolak mentah-mentah oleh Sam atau justru dimantap-mantap paksa tidak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi. Keesokan harinya Kelly mengadu kepada ibunya kalau dirinya telah diperkaos oleh Sam. Mendengar pengakuan Kelly, Sandra sangat kaget. Dia tidak percaya anaknya telah digadaba oleh pria yang pernah berhubungan dengannya. Tanpa menunggu lama dia langsung melaporkan. Kejadian itu ke kantor polisi, Sandra melakukan itu karena ingin balas dendam pada Sam, karena dulu dia telah memutuskan hubungan dengannya secara sepihak. Kasus Kelly ditangani oleh detektif Ray dan juga detektif Perez. Kelly diintrogasi dan diminta menceritakan detail kejadian yang dia alami. Kelly pun menceritakan semuanya bagaimana saya memaksanya waktu itu hingga berujung dengan mantap-mantap paksa. Setelah mendengar pernyataan Kelly, kedua detektif itu pun berdebat menanggapi pernyataannya. Karena tidak adanya bukti fisik, detektif Perez menganggap kalau Kelly berbohong bahwa dia telah diperkaos. Mengingat Kelly adalah anak manja yang selalu ingin mendapatkan apa yang dia mau. Namun detektif Ray malah sebaliknya. Menganggap sebaliknya ia menganggap kalau apa yang diceritakan oleh Kelly itu benar adanya. Mengingat track record Sam yang meniduri banyak wanita, termasuk ibu Kelly. Atas laporan itu pihak Sandra mendesak pihak sekolah untuk mengambil tindakan dan Sam pun diskors dalam waktu yang tidak ditentukan. Sampai kasusnya menemukan titik terang teman Sam mengusulkan agar dia mencari pengacara handal untuk melawan tuduhan Kelly dan keluarganya, Sam yang merasa tak bersalah dan telah difitnah. Tidak begitu yakin ada pengacara yang bisa mengalahkan Sandra yang kaya raya dan kebal hukum. Meskipun begitu dia tetap mencari pengacara untuk menangani kasusnya. Dia pun menemui pengacara yang terkenal esentrik bernama Ken. Ken pun siap mendampinginya. Tapi dengan bayaran yang tidak sedikit tentunya. Tuduhan Kelly tidak hanya mencoreng nama baiknya, pekerjaannya sebagai guru juga terancam hilang. Ditambah lagi hubungannya dengan sang pacar juga telah berakhir. Yang lebih parah lagi, dia juga babak belur dihajar oleh orang suruhan Sandra. Tidak hanya itu di rumahnya dia juga sering diteror oleh orang yang tidak dikenal. Sementara di tempat lain detektif Ray dan Perez ditelepon oleh Susie yang mengaku juga menjadi korban pelecehan. Dua detektif itu pun mendatanginya dan Susie pun dimintai keterangan. Susie menceritakan kejadian yang dialami sekitar setahun yang lalu. Dimana Sam memaksanya bermantap-mantap. Pantas saja di awal film tadi dia menolak ajakan Sam untuk menumpangi mobilnya. Detektif Perez mengatakan, Jika kamu ingin Sam mempertanggungjawabkan perbuatan mesumnya, Susie harus memberi kesaksian di pengadilan nanti meski berat hati karena masih trauma, Susie akhirnya mau bersaksi di persidangan nanti. Scene pun berganti dimana Sam ditahan di penjara untuk sementara. Beberapa hari kemudian sidang pertama pun digelar dimana korban yaitu Kelly diminta menjadi saksi. Sambil menahan tangis Kelly menceritakan semua perbuatan keji Sam terhadap dirinya di kursi saksi itu. Dan besoknya Susie pula yang diminta menjadi saksi atas tuduhan. Yang dia buat, untuk memberitahu semuanya kini giliran pengacara Sam yang bertanya. Dengan nada yang mengintimidasi pengacara Sam memberikan bukti-bukti, saat hari dimana Susie bilang kalau dia telah diperkaos oleh Sam, yaitu tanggal 23 April tahun lalu. Sam sedang tidak berada di rumah, karena saat itu dia sedang liburan dengan pacarnya ke Hawaii. Sementara Susie sendiri sedang berada di pusat rehabilitasi karena dihukum atas sikap buruknya. Karena terus dipojokan oleh pengacara Sam dan diancam kalau dia memberi kesaksian palsu. Maka kemungkinan besar dia akan dimasukkan lagi ke dalam pusat rehabilitasi. Karena ketakutan, Susie akhirnya mengaku kalau dia telah berbohong, dia melakukan itu karena dendam dengan Sam. Dimana dulu Sam tidak membelanya saat dia ditangkap dan dimasukkan di pusat rehabilitasi. Padahal dulu mereka berteman, Susie juga mengaku kalau dia bersekongkol dengan Kelly untuk menjebak Sam, motifnya juga sama yaitu dendam. Susie bilang kalau Kelly sudah lama jatuh cinta dengan Sam, sementara justru lebih memilih tiduri ibunya yaitu Sandra. Mendengar itu Kelly mengamuk dan melempar Susie dengan gelas kaca. Sidang pada hari itu pun berlangsung ricuh, Sam pun akhirnya terbukti tidak bersalah. Dia terbebas dari segala tuduhan pengacaranya mengusulkan kepada agar menuntut balik ke Sandra atas pencemaran nama baik. Awalnya Sam menolak namun karena paksaan pengacaranya dia pun mau melakukannya. Sandra yang tak ingin putri kesayangannya di penjara, bersedia membayar berapapun yang dia minta. Setelah pengacara kedua belah pihak berunding akhirnya disepakati kalau pihak Kelly membayar uang ganti rugi sebanyak 8,5 juta dolar, jumlah uang yang tidak sedikit tentunya. Meskipun terbukti tidak bersalah Sam memilih untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai guru. Di sekolah dia diserang oleh Kelly yang menuduhnya pembohong. Pada malam harinya rumah Sam didatangi oleh Kelly yang tiba-tiba menciumnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi ada Susie yang juga datang ke sana. Ternyata oh ternyata, disini kita baru tahu mereka bertiga ini bersekongkol untuk menjebak ibu Kelly. Ternyata uang 8,5 juta dolar yang didapatkan. Semua itu akan dibagi bertiga. Kelly sengaja menyusun rencana agar mendapatkan uang warisan dari kakeknya, tanpa harus menunggu ibunya tewas dulu, karena takut uang warisannya yang habis karena dihamburkan oleh ibunya untuk berfoya-foya dengan lelaki muda, termasuk Sam. Sam bilang kalau mulai malam ini mereka bertiga tidak boleh terlihat bersama-sama lagi dan Sam pun mengajak Kelly dan Susie untuk bercocok tanam bertiga seperti yang sering mereka lakukan. Di tempat lain detektif Ray dan Perez mencurigai ada kejanggalan dari kasus segem dan juga Kelly. Dia curiga kalau ini hanyalah akal-akalan Kelly dan Sam agar dapat uang. Tuntutan dari ibunya Kelly, detektif Ray pun diam-diam menyelidikinya. Dia mengintegrak gerik Sam dan juga Kelly, dan bilang kalau dia sudah tahu tentang persekongkolan mereka bertiga, Sam menghasut Kelly berharap dia mau buka mulut. Ray bilang kalau Sam dan Susie akan menghianatinya dengan membawa uang bagiannya. Namun Kelly tampak tidak termakan oleh ocehan Ray itu, sementara Susie juga didatangi oleh Ray dan juga mengancam hal yang sama seperti Kelly kalau Anda telah mentransfer seluruh uang yang mereka dapatkan ke rekening luar negeri tanpa memberikan bagiannya. Mendengar itu Susie tampaknya percaya dengan ucapan Ray, ia pun menelpon Sam untuk mengajak bertemu. Namun tidak diangkat oleh Sam lalu dia buru-buru menemui Kelly, tanpa dia sadari mengikutinya dari belakang. Sesampainya di sana Susie langsung marah-marah dan menunduk Kelly telah menghianatinya, melihat Susie yang mengamuk Kelly ketakutan dia langsung memberi tahu hal itu kepada Sam, lalu Sam mengajak mereka bertemu di suatu tempat untuk memberikan uang bagian masing-masing. Ray yang mengintai dari kejauhan melihat tak terjadi apa-apa antara Kelly dan Susie bukannya bertengkar mereka malah justru saling bermesraan di kolam renang. Ray pun berhenti membuntuti mereka dan langsung pergi. Setelah Ray pergi, Kelly, Susie dan Sam mengadakan pertemuan di suatu tempat malam itu juga. Susie yang sudah mabuk tak sadarkan diri karena minumannya sudah dicampur dengan obat bius oleh Kelly lalu Sam membawa Kelly yang pingsan ke suatu tempat. Ada adegan di mana seseorang menghabisi Susie, Susie pun akhirnya tewas dan Kali memasukkan jenazahnya ke dalam mobil dan menguburnya di suatu tempat. Keesokan harinya Sam ke tempat Susie untuk mencari tahu keberadaannya. Namun ibu Susie bilang kalau Susie sudah dua hari tidak pulang. Mendengar itu detektif Ray dan Perez mulai curiga. Kalau kehilangan Susie ada hubungannya dengan Kelly dan Sam. Singkat cerita seorang pemuda menemukan dua buah gigi di tepi pantai pemuda melaporkan penemuan itu kepada detektif Ray. Setelah sampel gigi itu diperiksa ternyata ada kecocokan dengan DNA pada gigi itu dengan DNA Susie. Polisi pun mempercayai kalau Susie telah tewas. Kemudian detektif Ray dan Perez menyelidiki kasus itu secara diam-diam. Mereka berdua pun lalu berpencar detektif Perez mengintrogasi Sam dan detektif Ray mengintrogasi Sally. Sam memberitahu Kelly kalau detektif Ray akan mengintrogasinya. Tentang penemuan gigi Susie dan meminta Kelly agar tidak gegabu menjawab pertanyaan Ray. Namun Kelly justru merasa sebaliknya, dia tampak gelisah malam itu, sesampainya Ray di sana. Dari luar pintu Ray dan Kelly tampak saling bergelut, hingga menyebabkan bahu Ray tertembak, sementara Kelly tewas di tempat kejadian. Keesokannya di kantor polisi detektif Ray memberi kenyataan tentang kejadian malam itu, Ray bilang kalau Kelly lah yang menyerangnya lebih dulu, sehingga dia terpaksa menembak Kelly hingga tewas. Atas kejadian itu detektif Ray dipecat secara tidak hormat dari jabatannya, karena telah dengan gegabu menginvestigasi tersangka tanpa surat-surat hingga menewaskan tersangka. Dengan bukti-bukti yang ada Kelly terbukti telah menghabisi Susie. Karena Ray melihat Susie menemui Kelly pada malam Susie hilang. Sementara Sam tidak terjerat tuduhan apa-apa karena dia berada di tempat lain saat kejadian. Di paru akhir film, yang mengejutkan adalah Sam dan detektif Ray ternyata sudah saling mengenal dan mereka sebenarnya bersekongkol di belakang Kelly dan Susie, Ray ternyata sengaja melenyapkan Kelly pada malam itu. Sementara Sam melenyapkan Susie agar uang 8,5 dolar milik Kelly, hanya jatuh ke tangan mereka berdua saja tanpa harus membaginya kepada Kelly dan Susie. Sam dan detektif Ray pun liburan bersama di atas kapal layar, merayakan kemenangan mereka. Saat sedang asyik bercengkrama, Sam berhianat dengan menyebabkan Ray terjatuh ke dalam laut. Sekuat tenaga Ray berusaha untuk naik lagi di atas kapal, secara tiba-tiba Susie muncul dan menembaknya hingga tewas. Dan ternyata lagi, Sui sebenarnya tidaklah tewas. Sam sengaja mengatur rencana seolah-olah Susie lah dikuburnya bersama Kelly pada malam hari itu, dengan meninggalkan bukti gigi Susie yang dicabut secara paksa dengan Tang. Agar Susie dan Kelly bisa menikmati uang itu sendiri tanpa harus membaginya dengan Kelly dan Ray. Apakah plot twistnya sudah habis? Belum masih ada. Sam berakhir tewas karena diracun oleh Susie dari minuman yang diminum oleh Sam. Dan Sam pun hanyut di laut lepas bersama dengan Ray dan pada akhirnya Susie lah pemenangnya. Dan akhirnya dialah yang mendapatkan uang 8,5 juta dolar itu sendirian. Pengacara yang membela Sam di awal tadi, ternyata juga sudah bersekongkol dengan Susie dari awal. Dialah yang akan mengurus identitas baru Susie dan film pun berakhir. Semoga kepala kalian tidak pusing dengan plot twist yang membagongkan ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!